Dari BWF kan, WhatsApp, Bahasa Inggris Saya tuh kadang-kadang kan pas lagi di jalan atau lagi sibuk Kadang saya cuma lihat, saya gak bales gitu Nanti balesnya nanti gitu Sempat saya berpikir bahwa karena saya lagi agak sibuk mengurusin rumah Saya tolak aja kali ya Sempat berpikir itu setelah saya baca lagi Duh, ini penghargaan BWF Oh memang, untuk saya belum tolak ya Kalau tolak, misalnya aneh juga Orang kalau misalnya penghargaan dari BWF ditolak gitu kan Saya baca lagi, ini penting nih, saya mau bales Saya bilang ya thank you lah Udah menghasilkan kesempatan ke saya Akhirnya ya hari ini saya bersedia untuk khadir Dan pastinya senang, terus kanyangka juga Saya pikirnya saya mau tontowi Karena kan saya main bareng Dari BWF-nya pendahannya Mungkin saya dulu kalian nanti Owi berikut sekarang giliran saya Dan dikasih tau waktu itu Kamu bareng Sawyer Le Sawyer Le itu kan sembuh hutan saya dulu Tapi beliau mungkin peralangan datang Mungkin nanti dia diajarakan nanti di negaranya sendiri Jadi, dalam kesempatan ini Saya ingin mengucapkan terima kasih lah pada BWF Yang sudah memilih saya untuk masuk Hall of Fame Dan saya melihat ya dari atlet Indonesia Hanya sembilan yang pernah masuk Hall of Fame Senior-senior yang dulu Dan saya atlet perempuan kedua masuk di Hall of Fame dari Indonesia Jadi pertamanya Cisius Yusanti Saya atlet perempuan kedua Yang pastinya satu kebanggaan yang luar biasa buat saya Walaupun saya sudah pensiun Saya masih menerima penghargaan Masih dihargai Dan ini bukti nyata bahwa Buru Tahis Indonesia ini diakui di mata dunia Bukan hanya di Indonesia Jadi, terkenalnya dulu saya sama Owi Kena kutukan di Istora Jadi, beberapa kali di Istora Mungkin di negara orang, di oleh- oleh kita bisa hatring Terus, bisa juara dunia Nah, di Istora ini saya sama Owi terakhir itu gak pernah juara Waktu itu sempat juara karena pindah ke DCC Nah, balik lagi ke Istora Pasti punya satu beban buat saya dan Owi Karena udah terpikirnya bahwa Bener-bener kayak gue memang dapet ketukannya di Istora Karena kayak susah banget gitu menjuangkan di Istora Dan akhirnya saya dan Owi membuktikan Bahwa sekarang ini 2017 final dengan China Seng Siwei, Seng Min Chen Akhirnya saya bisa menang Jadi, disitu lega Dan pasti bahwa ternyata ini hoax doang yang kutukan-kutukan Ternyata kembali lagi bahwa Setiap atletik punya kesempatan yang sama Asal kita mau kerja keras Kita mau disiplin, kita mau berusaha Mitos-mitos kayak gitu gak ada lah Gitu Jadi kayaknya gak ada info sih Maksudnya secara detail sama masalah ya Seinget saya Hanya diinfokan bahwa saya terpilih Masuk di BUM Olofem Dengan solid lay Itu aja sih Saya sebenarnya penasaran juga Pengen nanya Cuma berhubung bahasa Inggris ya mas ya Jadi saya harus bertranslate Saya kesini-kesitu ya kan Ternyata pusingan juga Jadi saya pikir Mungkin ada momen kapan saya pengen nanya juga Dia pengennya sih Harapannya Tontowi juga masuk bareng saya hari ini Cuma Biasanya gak tau pertimbangan dari BUM seperti apa Ya mungkin soon Owi akan menyusul Untuk masuk BUM Olofem Itu harapan saya sih Karena pasti saya sebagai partner Pasti juga Agak-agak enak hati ya kok saya yang dapat gitu Owi belum gitu Cuma ya penyari rejeki mas udah ada yang ngatur Enggak tumpah jauh ya Kapan rejeki lu itu dateng Gak-agak Apri Dia tau gak sih ini ya Belum kontek-kontekan kalau soal itu ya Belum sih Saya Masa saya bilang Hih lu gak selamat Gua gak selamat Gak selamat Gak Gak selamat kayak gitu Eh silapain juga terbang Masuk BUM Olofem Wey Saya yakin sih dia tau Cuma mungkin Ya belum Belum ucapin aja sih Bikin-bikin secara langsung Mungkin Memain pergelukan gitu Mungkin ya Kalau secara gini apa Gak enak kali Atau kamu sudah sedar Tapi depan-depanan gitu ya Untuk ucapin selamatnya Seperti yang saya sampaikan tadi Saya bukan hanya diakui Di tuan rumah di Indonesia Tapi saya juga diakui Di mata dunia Bahwa bulu tangis Indonesia Bukan hanya saya aja Bulu tangis Indonesia ini Pantas diperhitungkan Dan diakui di mata dunia Jadi dengan hargan ini Harapan saya pastinya Pengennya Memotivasi adik-adik Yang masih berjuang sekarang Untuk memberikan terus prestasi Memberikan kebanggaan Untuk Indonesia Dan suatu saat nanti Mereka lah yang nanti Akan masuk di Olofem ini Saya harus memikirkan Masa depan ya Jadi saya sendiri Dari faktor jenuh Dari faktor motivasi Setelah saya Berkecipung di dunia bulu tangis Selama 33 tahun Dan di timtas Selama 17 tahun Pastikan rasa jenuh Campe itu kan Pasti ada Dan saya pikir Kalau tidak sekarang Kapan lagi gitu Saya harus Memberikan kesempatan Untuk adik-adik Butuh regenerasi Karena Cepat atau lambat Mereka harus siap Mau tahun ini Mungkin saya pikir Waktu itu tahun 2019 Mau tahun 2020 Tetap aja kan Mereka harus siap Tampak begitu Jadi saya pikir Jadi saya pikir Memang harus Tempat ekstrak itu Terus berjalan Mereka harus Siap Menjadi tulang punggung Karena selama ini Di sektor ganda campuran Saya dan Tuan Towi Terus yang Akhir-akhir itu Selalu menjadi Apa ya Menjadi Tulang punggung Untuk ganda campuran Dan itu juga Cukup berat Buat kami sebenarnya Walaupun Terlihat Kita enjoy Tapi Sejujurnya Dari Dalam Jiwa kami Pasti terbeban Karena Jika kita gagal Ganda campuran itu Hampir Hampir udah Wah Apalagi kan junior Jadi Kita menjadi tolak ukur Jadi gimana Kita mempertahankan itu Dengan latihan yang keras Dengan komunikasi yang bagus Itu kan gak mudah Tapi ya Setelah selesai pensiun Saya baru 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 berpikir Bahwa kangen juga ya Karena masa-masa Dimana Beban itu ada di pundang saya Kangen-kangen Dimana Banyak yang mendukung Banyak yang support Terus Kumpul dengan teman-teman Tapi ya Lain Mas Boon ya Maksudnya Saya juga gak selamanya Kan menjadi atlet Kehidupan sebenarnya Itu yang sekarang Setelah jadi atlet Mau apa ini Mau bisnis apa Mau menjalani hidup Kedepan ini seperti apa Kalau masih jadi atlet itu kan Pasti Semua dalam zona Sona nyaman Nyaman Berarti kita Di asrafa Kita latihan Tinggal latihan Kita pertandingan Tinggal pertandingan Tapi Mungkin satu masukkan Buat adik-adik Manfaatkan kesempatan yang ada Karena kalian belum pernah Alamin jadi saya Saya belum pernah alamin jadi kalian Jadi atlet Baru tau bagaimana cara hidup Yang sebenarnya itu di luar Jadi manfaatin Kalau bisa Juara-juara terus Jangan kasih kendor Karena selama masih muda Masih punya kesempatan Setelah sudah pensiun Sudah berumur Pastikan faktor alam Pasti kecepatan Visi pasti menurun Itu yang sudah saya alamin Waktu sebelum saya pensiun Jadi saya memutuskan pensiun Benar-benar saya sudah siap Dengan segala resikonya Dan saya pensiun Setelah saya mendapatkan gold Itu Medali Masul Terima kasih sudah menonton Silahkan subscribe Like Dan jangan lupa Comment di bawah ya Bola Sporter